Hah? Apaan nih? Botol dragon sama botol robot? Hmm... Hey, what's up guys? Welcome back! Dan hari ini kita akan me-review lagi Kyle Review dan ini kenapa gue megam beginian? Jadi guys, pada review kali ini Gue akan me-review barang dari Lain Nika, Man Rider Build lagi guys ya Karena ya, sekarang gue lagi bikin series Dimana gue akan me-review semua DX Kamer Rider Build yang gue milikin Kalau misalnya kalian yang belum tau guys Dan kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Kalian silahkan cek aja langsung di link di sini guys ya Ada tombol i di kanan atas sini Kalian bisa cek, disitu ada playlist kumpulan video Kamer Rider Build gue Oke guys, hari ini karena reviewnya kayaknya bakal makan waktu yang lama Jadi gue gak bakal teo-tele Hari ini kita akan me-review DX Splash Driver Ini lagi ya guys, Splash Driver Ini merupakan driver yang dikembangkan oleh si Katsuragi Takumi Sebagai evolusi dari project build ya Sebagai kayak perkembangannya gitu Jadi dikembangin lagi untuk menjadi Splash Driver Awalnya project ini gak dikelarin sama si Katsuragi Takumi Karena terlalu berbahaya guys ya Soalnya ini kayak rider system yang lebih advance Lebih bagus, lebih kuat daripada build driver Untuk memakai driver ini guys Seseorang harus memiliki hazard level tingkat 4 ya Sementara untuk build driver itu cuma tingkat 3 udah cukup Tapi kalau misalnya orang yang memakai ini belum level 4 hazardnya Dia bakal kesetrum ya Bakal sakit gitu Soalnya gak cocok, gak compatible Kita bisa lihat guys disini tentu aja Driver ini dipakai oleh Kamen Rider Cross Charge Dan Kamen Rider Grease untuk berubah Kita bisa lihat kita dapet Dragon Jelly Robot Jelly Ini drivernya Dan ini ada 2 Kamen Rider yang memakai driver ini Tapi nanti bakal ada rider lagi satu lagi Kalau kalian yang belum tau Nanti tonton aja Sebentar lagi dia bakal nongol di RTV ya Kita lihat di samping sini Oke ini ada pundaknya si Cross ya Dan disini ada sekelas drivernya Untuk di samping hatinya lagi kita bisa lihat Ada duo rider yang memakai driver ini Ada Grease dan ada Cross Charge Di belakangnya seperti ini guys Jadi ada cara-cara untuk mainnya Dan ini kenapa ngalangin ya Gue kesel banget guys kalau ada beginian ya Ngalangin banget Masukin kan Robot Jelly Subureru Nagareru Afuruderu Roboto Inggris Uraaa Dan kalian juga bisa Scrap Finish Atau Scrap Break Dan yang ketiga kalian juga bisa pakai botol-botol full bottle Kalau untuk full bottle malu hidup yang biotik Kalian akan mendapatkan Charge Bottle Kalau untuk abiotik Atau botol-botol benda mati Seperti tank Sojiki Gatling Komik dan lain sebagainya Nanti bunyinya itu Discharge Bottle Seperti itu guys ya Kalian bisa lihat disini ada Wrench Kunci Inggris Jelly Tank Ini tank untuk jellynya nanti Dan ini ada sekelas jellynya disini ya Itemnya Item itu berubahnya Oke Di bawahnya seperti ini Jadi ada komoknya grease Dan ada komoknya cross Dan ada drivernya juga Oke komputer sekarang Kita langsung aja lihat Ke barangnya Oke guys Jadi di dalamnya Kita mendapatkan Dua buah strap Bentuk strapnya sama Kayak build driver Cuma dia warnanya Ini guys ya Biru Dan ini Untuk warna talinya Abu-abu ya Yang kedua Kita punya backholdernya Jadi backholdernya ini Warnanya biru navy tua ya guys ya Hampir ke hitam Tapi masih biru Ya ini perbandingannya Untuk yang build driver ini Hitam banget Kalau yang ini Rada biru sedikit Ini dia untuk perbandingan strapnya Tuh sama Cuma beda warna doang Yang ketiga Kita mendapatkan Dua buah jelly Ya Sekelas jelly Ini merupakan gimmick Yang digunakan Untuk berubah menjadi Kamerader Dengan menggunakan Sekelas driver ya Ini ada naganya disini ya Naga Habis udah apinya Keren banget guys Ini bener-bener Udah kayak Oki jelly drink guys Sumpah Di belakangnya kayak ada Ini Tulisan-tulisannya gitu Kemasan Ingredient Komposisi Dan lain-lain Habis itu jangan dimakan ya Tentu aja Lengkap banget Dan disini juga ada kode Untuk dimasukkan ke driver guys Tutup botolnya keren banget guys Jadi dia cuma ada logo build doang disitu Oke yang kedua Kita punya Robot sekelas jelly guys Jadi ini dibuat Dengan menggunakan Esensi dari Robot full bottle Sampingnya seperti ini Warna kuning Belakangnya juga kayak Si dragon jelly ya Ada komposisinya Dan lain-lain Pokoknya lucu banget Di belakangnya juga ada kode Untuk dimasukkan ke driver Tutup botolnya Bewarna hitam Dan ada logo buildnya juga guys Bisa diputer banget Ini kalau dikocok Nggak ada suaranya ya Tentu aja Ini cuma jelly Oke sekarang Kita bakal lihat Ke drivernya Dan inilah dia Kelas drivernya Ini bentuknya Kayak mesin pembuka botol Gitu guys ya Jadi ini ada kunci inggrisnya Kalau misalnya kita tarik ke bawah Dia bakal ngejepit Gitu guys Dia bakal majuin bagian ini Dua bagian ini Untuk menjepit Apapun benda yang di tengah Gitu ya Keren banget Disini ada jelly tanknya Jadi kalau misalnya jellynya Udah diteken Dia bakal ngalir Habis itu bakal masuk Kesini guys Dan kamera ridernya Akan berubah ya Di bawahnya seperti ini Ada tombol on and off Di tengah sini ada bagian Seperti build driver Jadi dia gunanya Untuk membaca Botol ataupun kode-kode lain Yang bisa dimasukin kesini Di sampingnya seperti ini guys Kayak ada tombol gitu Tapi ini bukan tombol ya Ini kayak semacam Lampu suar gitu Dan ada logo buildnya guys Ada tempat untuk masukin baterai Dan ini ada tempat Untuk masukin Strap ya Ini gue udah punya Dari tahun 2018 guys Jadi kalau misalnya Dia agak berdebu Atau gimana Sorry Tapi yang pasti sih Kemarin gue simpen di gudang Di baik-baik Dan semoga Suaranya masih oke ya Gue udah masukin baterai tadi So kita langsung aja Nyalain Kira-kira suaranya seperti apa ya Tentu aja guys Suaranya beda dari build Oke guys Gue lupa Sebelum itu kita rakit dulu ya Ini yang left Ini yang right Kita gabungkan Seperti ini guys Masukkan backholdernya Nah Bistu kita Ini aja ya Kita tempelkan Seperti itu Dan jadilah guys Kelas driver ya Oke guys Kalau begitu sekarang Kita akan langsung aja Berubah menjadi Kamen Rider Cross Charge Dengan menggunakan Dragons Kelas Jelly Dengarkan suara Standby-nya yang sangat keren itu Masuk ya Heshin Subureru Nagareru Afureteru Dragonin Cross Charge Berah Ya guys Kita telah berubah menjadi Cross Charge Dan tadi Untuk berubahnya Tentu aja Seperti yang gue bilang Kita harus penyetin ini ya Kita tekan ini ke bawah Lalu dia bakal Ngebejek Jelly-nya Sebenernya bisa dibejek Sampai polos sih guys Tapi gue sayang aja ya Soalnya Plastik kayak ini Gampang banget Lecek Ini aja udah lecek-lecek Parah nih guys ya Gara-gara gue maininnya Terlalu semangat Waktu itu Waktu gue pertama kali beli So Gak bakal gue penyet Sampai habis ya Maaf guys Sebenernya ini gak perlu dipenyet Juga udah sih guys ya Kita tinggal pelan-pelan Gitu aja bisa Sekarang guys Kita akan langsung aja Ke Scrap Break Jadi guys Scrap break adalah Finisher dari Kamen Rider Cross Charge Kalau misalnya untuk Grease nanti beda lagi ya Oke guys Sekarang kita cabut Dragon Jelly-nya Lalu kita akan pasang Ini guys ya Roboto Jelly Hensin Roboto Inggris Roboto Inggris Lampunya berubah jadi Warna biru guys ya Dan oke guys Sekarang kita langsung aja Ke finisher Kamen Rider Grease Yaitu Scrap Finisher Jadi gue punya Dragon Battle ya Dragon Full Battle Dan ini Jelly Kodenya itu sama guys Jadi kalau misalnya gue masukin Ini ke Clash Driver Kita lihat apa yang terjadi Dragon Jelly Dragon Jelly Oke Karena kodenya sama Jadi seperti itu guys Asalkan itu kodenya sama Ini kan kodenya Dragon juga Sama aja guys Ini ya Sekarang yang ini Oke kayaknya cukup untuk botol-botol naganya Kalau misalnya kalian gak mau ngerusak jelly Gampang guys Kalian tinggal beli full botol robot aja Yup Jadi itulah dia Kodenya itu sama guys Tuh Kode nomor 28 Oke guys Sekarang yang terakhir Gue akan mencoba fitur Untuk charge battle Dan discharge battle Jadi ini gue punya 2 full botol Yang dipake sama si Itu ya Kazumin Ini 2 ini belum gue review Tapi nanti bakal gue review Karena sekarang gue masih review Yang untuk kota Tauto ya Masih belum kelar juga Oke kita bakal coba ini guys Untuk makhluk hidup Kira-kira suaranya seperti apa ya Oke itu untuk yang makhluk hidup Sekarang untuk yang benda mati nih Botol helikopter Discharge 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 Kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa guys Kasih like Like sebanyak-banyaknya Supaya gue lebih semangat Untuk membuat video Setiap harinya Kasih komentar di bawah guys Apa pendapat kalian Mengenai Sekelas driver ini Jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian Ke social media kalian Facebook Twitter Instagram Whatever Silahkan di share aja ya Agar teman-teman kalian Semua yang suka Kamer Rider Build Menonton juga guys Agar video ini bisa menjadi manfaat Untuk semua orang Setuju Dan yang terakhir guys Jangan lupa subscribe Atau berlangganan gratis Karena dengan berlangganan gratis Kalian gak bakal ketinggalan Kalau misalnya gue upload Sampai jumpa di review selanjutnya Bye-bye Woo